Kalau kita ngontennya macem-macem, ini lebih macem-macem lagi sih. Review tentang alat tepat guna. Iya Bang ya? Iya, siap. Mesin inovasi tepat guna. Biasanya itu kalau dari lahan untuk di rumah ya, tapi untuk usaha pun juga bisa. Luar biaya disini. Untuk produk saya ada yang harga yang paling murah bisa di 2 juta. Terima kasih telah menonton. 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 kegunaannya untuk apa saja nanti kita ngobrol langsung bersama narasumber kita oke tetap stay tune di channel ini jangan mana-mana nanti yang suka silahkan di like komen share sebanyak mungkin tentunya subscribe biar kita lebih seragam lagi kontennya kita cut dulu guys hari ini kita ada momen spesial guys biasanya kalau kita kontennya macem-macem ini lebih macem-macem lagi guys ya tapi kita ini hari ini Lerengkelodhanter spesial review guys review tentang alat tepat guna ya bang ya perkenalan dulu ini sahabat lama dulu konjok kenil guys kebetulan sekarang jadi seorang pengusaha busnya di bidang alat-alat mesin inovasi tepat guna mesin inovasi tepat guna perkenalkan diri bang kenilkan sama saya Deksi Purnomo owner DP Teknik Dekadiri disini kesempatan kita review DP suan tipe 52 tipe 52 karena dimensi untuk radius pisahnya 52 cm dan tipe sempat tidak 7 cm dimensi dengan dua roda dua roda arpung atau geledekan lah kalau disini geledekan geledekan aja kelentar Jowo nah disini ada jorong multifungsi berkul multifungsinya ini tujuannya nanti kalau dibincil asal kita langsung dimasukkan katul katul langsung dimasukkan disini otomatis dia menyampur sendiri nantinya seperti ini nah dia sudah bercampur ini berarti berapa terimbang atau polimbang gimana ya kita meningkatkan efisiensi mas oh gitu ya soalnya biasanya itu kalau dari lahan dibabat dulu dimasukkan ke geledekan atau pinbab pulang baru dicoper madai lagi nah kalau ini mesin ini tipe suan ini langsung bisa kita bawa ke lahan langsung dicoper masuk tipe atau geledekan pun bisa efisiensinya bisa lebih udah lah nanti di rumah langsung ke ternak ternak bisa dinyasikan ke ternak jadi biasanya kalau orang apa ya rumput atau ngarit kalau bisa jawanya ini namanya cuket gajah atau kolonjono iya pak ya jadi rumput rumput yang sengaja dipelihara untuk makan ternak jadi kalau biasanya harus ke lahan terus apa ya ngambil rumput gajah ini ya di bawah pulang baru di topper atau di kasih makan langsung tapi kalau ini bisa langsung di tahan atau di tkp langsung dikerjakan selesai bawa pulang sudah bisa dikasih makan untuk ternak untuk aplikasinya ini mas kalau memang dibutuhkan itu bisa langsung ke drum mas ke drum drum kita jajah jajah sini nanti satu drum penuh terus kita pindah kita portable kita gunakan kita pindah bisa mobile bisa mobile luar biasa jadi 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 ini tidak seten di tempat atau sete tapi bisa mobile kemana-mana termasuk kalau pakai drum tadi supaya bawahnya mudah penuh isi lagi penuh isi lagi sampai jadi untuk jualan pakan silase atau apa dia bisa langsung proses di lahan masukkan drum atau masukkan karung langsung naik topik ke kata 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 laku itu bisa jadi bukan hanya untuk di rumah tapi untuk usaha pun juga bisa luar biasa disini jadi bukan hanya untuk pribadi tapi kalau memang untuk berjualan juga bisa masuk ya luar biasa tipe saya yang terbaru kalau yang lain ada yang tipe multifungsi standar itu tipe DP 20 terus yang tipe DP 19 tidak ada nanti banyak lain kali kita bisa kita review terus kiananya ada sekarang ya ini gilanya untuk apa kalau ini misal kalau kita jadi ada setahunnya ya nah untuk multifungsinya mas ini juga bisa untuk pakan ayam pakan ayam juga bisa jagung gelondong ataupun tongkau janggel disini ada saringannya mas luar biasa jadi multifungsi ya terus ini untuk makinnya sepeknya keseluruhan kita belum tadi kita kita akan mama DP 52 swan itu berarti dimensi mesin yang seluruh 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 multifungsinya ini tambahan mudifungsinya untuk keseluruhan kasus pakai sementara pakai siku 4x4 S&P sesuai dengan sesuai dengan harga permintaan ini sudah keseluruhan orang jadi mau yang seperti apapun bisa itu geng minta yang kelasnya biasa sedang atau mungkin premium atau sultan juga bisa untuk produk saya ada yang harga yang paling murah bisa di 2.700.000 non-multifungsi ada untuk multifungsi 3.500.000 sampai 4.500.000 5.000.000 dan yang ini agak istimewa ini berapa ini 6.000.000 tapi multifungsi sekali jadi seperti yang dikatakan bisa untuk pribadi dan untuk apa jualan ya jualan rumah farm rumah farm jadi untuk produksi bisa luar biasa terus ini ini tadi apa ya ini tadi rumput gajah sama katul jadi ada tiga bahan tadi untuk tepun garing atau daun jagung yang kering dan rumput gajah dengan kasul jadi seperti ini nah untuk sedikit informasi bagi pemula-pemula termah ataupun yang mau termah kenapa kok kita harus cacat kenapa misalnya rumput gajah kalau wong beser kok ini malisin rampen atau turahan makan jadi kalau misalnya contoh kita bawa satu dental rumput nanti kalau enggak cacat ya enggak emang itu terlalu mudah kalau kita cacat pasti paling paling cuma kita 10% jadi efeksiasinya luar gajah jadi kalau bonggol ini biasanya tidak kemakan menjadi sampah atau namanya tadi rampen tapi kalau kita pakai coper ini bisa sampai meminimalisir untuk rampenya hanya 10% cacat jadi luar biasa jadi kalau kita kalkulasi untuk setiap hari sebenarnya ini murah kalau 6 juta padahal kalau kita tiap hari kita kalkulasi panjena sendiri pakai alat ini dengan tidak pakai alat nanti pasti ada bedanya kalau rumusnya gini mas kita simple aja kalau bawa 100 dulu yang sudah 10 kita dikalki 30 aja sudah berapa dikalki kaca ini itu bisa meringankan kata soro jawa ini open open itu samben betul betul meneng apa itu namanya open open itu samben bisa beli tepon atau dikacah satu hari langsung di barmente saya lebih awetkan nanti satu bulan ke depan baru kita protes lagi lagi itu berarti enteng tenaga enteng sembarang betul jadi mungkin setiap hari atau berapa hari sekali tapi dengan adanya alat ini mungkin bisa mengerjakan selama selama satu bulan satu bulan ke depan jadi sisa dari satu hari untuk proses produksi yang 29 hari atau 28 hari berarti santai terus berarti ini kalau orang-orang yang punya pekerjaan yang repot berarti kan bisa pakai alat ini tetap bisa ingon itu kayak mungkin apa ya pegawai pegawai dan lain-lain yang ingin open-open punya rejokoyo jadi kalau pakai alat ini insya Allah mudah pasti bisa ini buktinya untuk perkenalan channelnya beliaunya kalau mau berkelilingi mesin kita ada ini ini proses untuk mesin janggel janggel diling tapi yang kapasitas 24 pk terus nanti mau merakit ini mas mesin koldiesel vs120 vs120 punya truk ini punya truk kita paralel dua mesin dua mesin kerja satu mesin penggerak berarti ini dua mesin kerja satu penggerak luar biasa jadi tipe semua kita pakai hammer mill mas luar biasa sedikit banyak lebih mirip-mirip sama import lah oh gitu jadi mirip-mirip sama build up ya ini 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 fungsinya untuk ini untuk diling-diling yang material keras mas yang penting dia kering bisa oh gitu jadi ini untuk produksi skala besar termasuk bisa ya katakan tadi ini yang bawahnya tadi berarti standarnya ini yang standar lama lama ini kita untuk pisau kita pakai pisau planer oh gitu pisau kayu yang untuk seru kayu yang gunakan untuk mesin ini jadi beda dengan produk lain kita kita semaksimal mungkin mantap semuanya kita kita proses di mesin-mesin sendiri mas bengkel sendiri ya ya semua dikerjakan di sini pembangunan ataupun miling kita sudah ready di bengkel kita tidak peronor ini jadi bisa menekan biaya operasional termasuk mempercepat pengerjaan jadi untuk harga kemungkinan berarti kan lebih miring daripada kalau lebih miring bisa bisa ya bisa ditekan maksudnya bisa dipesan sesuai dengan budget ataupun kegunaan atau kebutuhan pengorder oh gini untuk bang untuk kalau ada customer yang mau datang untuk pelanggan yang mau kesini mau sharing sharing bisa tidak kita bisa kita bisa saya juga melayani untuk konsultasi perihal kebutuhan pengilingan untuk bahan apa ataupun apa atau meletakan mesin atau bahan ini terus cocoknya digilik pakai apa saya bersedia untuk konsultan dan ya gratis ya ini jadi kalau udah salah ya bang denny termasuk juga terjun di dunia pakan ternak jadi untuk pakan ternak paham betul berarti kalau saya speknya dulu itu emang di bahan baku pakan ternak bahan baku ternak terus sekarang menciptakan produk mesin proses jadi untuk hitungannya rumuhnya berarti sudah paham semua ini kurang lebih itu luar yang lain yang milik punya pak dokter pak dokter dokter inilah apa adanya ada lesensi udah tapi untuk skill gak mau kalah insyaallah seperti itu semua juga resmi dari kustia Allah betul sekali mas kohirul ini juga sama sama SEM listrik larinya bukan basicnya orang teknik tapi ternyata dulunya kita dipercaya sama orang atau PT atau apa jadinya kita bisa dikatakan pinter yang gak pinter tapi bisa untuk mengerjakan kebutuhan kita dikatakan pinter kok gak pinter tapi sembarang kok iso jadi seperti itu terus ini ini apa ini ini pengembangan baru mas kalau ini namanya vertical crusher nah ini konsep aja kalau berarti untuk next video next video masih dimana eksperimen vertical barrier itu biasanya kalau yang sudah ada itu pasti pakai motor listrik gitu ya jadi motor soalnya untuk putaran dia pasti vertikal nah untuk penggerak diesel pasti pakai yang horizontal yang datar ini aku mulai penelitian kita gunakan penggerak diesel tapi pakai vertikal crusher masuknya gini masuknya ini nanti kalau untuk proses damen yang kering meskipun sak dong kele masuk semua itu next video guys kita review ini sudah bersertifikasi wah gini guys saya sudah kompetensikan di Kabupaten Kediri kalau masalah hak cipta boleh nanti kita bahas lain ya betul masalah kita di gini-gini soalnya mau apa kita buat yang cipta pun orang yang penting berkarya perintis ya merintis kita ikhlas aja perintis bukan pewaris hahaha perintis pioner guys jadi seperti itu ya jadi untuk mungkin ada tambahan bang yang mau disampaikan untuk next video dan lain-lain kedepan kita jauh akan explore ya untuk bengkel dan proses produksinya dari bagian dia nah ini tambahan dari saya yang penting untuk pesan untuk anak muda-muda yang dulu kita juga muda jangan patah semangat ataupun takut berkarya jangan karena skill ataupun enggak punya ijazah ataupun enggak punya apa itu studi yang mumpuni yang penting kita mau belajar kita pasti bisa luar biasa ya jadi untuk pemesanan nanti untuk pemesanan gimana kalau mungkin dari teman-teman bisa lah nanti hubungi ke nomor saya bisa nanti bisa bisa dilihat di kolom deskripsi ya jadi untuk review kita ya di bengkel Bang Dedy untuk kali ini cukup sekian ya paling tidak nanti sahabat-sahabat guest nanti bisa punya pandangan mungkin yang kebetulan untuk kegiatan setabari mungkin berhubungan juga dengan kegiatan proses produksi yang ada di bengkelnya ya Bang Dedy ini ya jadi Insyaallah setiap ada mesin jadi ataupun apa belinya pasti tak undang nah ngobrol kita ngobrol kita review guys ya Oke ditutup banget siap Terima kasih salam sukses dari DP Teknik Kediri semoga kita sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mantap guys Terima kasih Terima kasih